Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program Jari Cerdik. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama Bu Guru, kita akan belajar materi. Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI kelas 3MI tentang mengenal agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kondisi agama dan kepercayaan masyarakat Arab atau Mekah sebelum Islam. Yang kedua untuk menghindari penyembahan selain kepada Allah SWT. Yang ketiga, berperilaku disiplin sebagai bentuk pengamalan agama dan kepercayaan. Yang keempat, menghormati agama dan kepercayaan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, mengamalkan nilai-nilai positif dari kondisi agama dan kepercayaan Arab sebelum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, masyarakat Arab merupakan penganut agama Tauhid. Apa itu agama Tauhid? Agama Tauhid adalah agama yang mempercayai adanya satu Tuhan yaitu Allah SWT. Pembawa agama Tauhid ini adalah Nabi Ibrahim AS. Dan kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nabi Ismail AS. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai tindah kepercayaan yaitu menyembah selain Allah SWT. Masyarakat Mekah terpengaruh ajaran kepercayaan yang dibawa oleh Amir bin Lubay dari suku Kuza'ah. Awalnya Amir bin Lubay ini pergi ke negeri Syam. Nah, di negeri Syam, Amir bin Lubay melihat masyarakat Arab sedang menyembah patung atau berhala. Kemudian Amir bin Lubay mempraktekannya saat kembali ke Mekah. Sekembalinya dia dari negeri Syam, dia membawa beberapa patung atau berhala yang bernama Lata, Kuza, Manat, dan Hubal. Di mana Hubal dijadikan sebagai pemimpin dari para berhala itu. Nah, dari empat berhala atau dari empat patung tersebut kemudian berkembang menjadi 360 patung atau berhala. Dan sejak saat itulah Mekah menjadi pusat pemujaan patung atau berhala. Begur ulangi sekali lagi ya, masyarakat Mekah terpengaruh ajaran kepercayaan yang dibawakan oleh siapa tadi? Ya benar, Amir bin Lubay yang berasal dari suku Kuza'ah. Nah, pada mulanya Amir bin Lubay ini pergi ke negeri Syam. Kemudian di negeri Syam, beliau melihat masyarakat Syam menyembah patung atau berhala. Dan akhirnya setelah dari negeri Syam, Amir bin Lubay kembali ke Mekah. Kemudian mempraktekkan apa yang dilihat di negeri Syam tadi di kota Mekah. Dengan membawa patung atau berhala yang bernama Lata, Uza, Manat, dan Hubel. Gimana Hubel dijadikan sebagai pemimpin dari berhala-berhala yang ada di Mekah. Nah, berawal dari empat patung tersebut kemudian berkembang menjadi 360 patung atau berhala. Nah, pada saat itulah akhirnya Mekah dijadikan sebagai pusat pemujaan atau penyembahan berhala atau patung. Selanjutnya, faktor penyembahan berhala atau alasan menyimpang masyarakat Mekah atau Arab sebelum Islam. Yang pertama, kebutuhan untuk selalu bersama Tuhan. Alasan yang kedua, mengagumkan leluhur atau nenek moyang yang berjasa. Yang ketiga, ketakutan menghadapi bencana alam. Sehingga mencari perlindungan kepada selain Allah. C. Bentuk berhala masyarakat Mekah atau Arab sebelum Islam. Ajaran penyembahan berhala pada masa jahiliyah dinamakan washaniyah. Yaitu agama yang menyekutukan Allah dengan mengadakan penyembahan kepada A. Atau yang pertama, ansop. Yaitu berupa batu yang memiliki bentuk. Yang kedua, auta, berupa patung yang terbuat dari batu. Yang ketiga, ausnam, berupa patung yang terbuat dari kayu, emas, perak, dan logam. D. Sesembahan masyarakat Mekah atau Arab sebelum Islam. Satu, latta. Patung latta dulunya adalah seorang yang membuat masakan berupa adonan roti untuk jamaah haji yang datang ke Mekah. Setelah ia meninggal, kuburannya disembah oleh masyarakat Ta'if. Setelah Bani Saqif, yaitu penduduk utama kota Ta'if, masuk Islam, maka Rasulullah s.a.w. mengutus Al-Wughirah bin Syubah untuk menghancurkannya dan kuburan tersebut dibakar hingga tidak bersisa. Yang kedua, uza. Uza adalah nama dari sebuah pohon yang dianggap keramat dan disembah oleh masyarakat Arab. Uza muncul setelah latta. Dan berada di Wadhinah lah, tepatnya di atas Zatul Irkin. Berhala ini begitu diagungkan oleh suku Kurois dan Kinanah. Pada peristiwa Fathu Mekah, Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan uza. Yang ketiga, manat. Manat merupakan berhala yang berbentuk patung. Manat berada di Musyalal, daerah kodit yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Patung ini begitu diagungkan oleh suku Aus dan Khojroj. Rasulullah s.a.w. memerintahkan Ali bin Abi Talib untuk menghancurkan manat saat peristiwa Fathu Mekah. Yang keempat, Hubbal. Hubbal merupakan patung yang paling besar di Ka'bah. Berhala ini ditempatkan di tengah-tengah Ka'bah dan terbuat dari batu merah dalam bentuk rupa manusia. Yang kelima, Manaf. Manaf adalah berhala yang selalu dipuja oleh kaum perempuan. Tetapi saat sedang haid, mereka dilarang mendekati berhala tersebut. Yang keenam, Wat. Wat adalah nama orang soleh di kalangan Nabi Nuh, yang kemudian dijadikan patung dan disembah oleh kaumnya. Patung ini ditemukan kembali oleh Amir bin Lubai yang kemudian disembah oleh Banikaw bin Muroh. Wat masih ada sampai datangnya Islam. Kemudian Rasulullah s.a.w. memerintahkan Khalid bin Walid untuk menghancurkan patung tersebut. Yang ketujuh, Suwak. Suwak merupakan salah satu patung kaum Nabi Nuh yang kembali ditemukan dan diberikan kepada Mubor bin Mizar. Setelah itu, berhala tersebut diserahkan kepada Bani Huzail dan diletakkan di Rohat yang berada di sekitar 3 mil dari Mekah. Yang kedelapan, Malaikat. Jadi masyarakat Arab ada yang menyembah dan menuhankan Malaikat. Mereka menganggap Malaikat adalah anak perempuan dari Tuhan. Dan yang terakhir, Jin dan Ruh. Masyarakat Arab sebagian juga ada yang menyembah Jin dan Ruh leluhur mereka. Mereka sering mengadakan penyembelian binatang sebagai bahan sesaji kepada Jin dan Ruh leluhur mereka, agar dapat terhindar dari bencana dan bahaya yang akan menimpanya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah, Masyarakat Arab sebelum Islam awalnya meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, atau adanya satu Tuhan melalui agama Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS. Karena beberapa sebab, dan salah satunya yaitu Amir bin Lubay, melihat kebiasaan masyarakat negeri Syam menyembah berhala, pada akhirnya masyarakat Arab beralih untuk menyembah selain Allah. Alasan masyarakat Arab atau Mekah menyimpang atau menyembah berhala, karena butuh sosok Tuhan yang selalu menemani. Yang kedua, takut akan bencana alam, sehingga bermunculanlah macam-macam benda atau makhluk yang dituhankan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.